Ini benar-benar, harusnya yang baca seperti ini. Tidak ada apa-apa, tapi ini pasang tak betul, ada apa ini. Sudarlun sidang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pidi tahun anggaran 2018 di gedung DPRK Pidi diwarnai protes anggota Dewan. Protes awalnya disampaikan Isa Alima, persisnya setelah Wakil Bupati Pidi, Fadlullah, membacakan pidato bupati. Isa mempertanyakan adanya stempel basah Gubernur Aceh di LKPJ yang dibacakan Fadlullah. Pimpinan sidang Jamarudin kemudian meminta klarifikasi dari Wakil Bupati Pidi. Sementara Wakil Bupati Pidi, Fadlullah, meminta maaf dan menyebut hal ini merupakan kesalahan administrasi yang tidak disangka. Ia mengaku terkejut dengan prihal ini. Itu atas keperluan yang sangat mendasar ini. Kepala Daerah Kabupaten Pidi, Fadlullah, meminta maaf dan menyebutkan dan menyebutkan keperluan yang terkejut dengan keperluan yang terkejut dengan keperluan yang terkejut. Tapi stempelnya stempel gubernur. Nah ini kan paling konyol nih, ini kesalahan di mana. Mungkin yang parah buat dua orang, yang teken. Ya yakin itu duluan di teken, duluan di teken, duluan di parah diperbanyak. Habis itu yang stempel. Nah yang stempelnya kok bisa tercolongan itu stempelnya stempel gubernur. Terusnya stempel gubernur, ini kan sangat memalukan sekali ya. Apakah sejain gubernur atau sebuah kelalaian kan. Tapi gubernur wakil gubernur jauh dalam minta maaf kan. Nah tapi ini kan jangan sampai hal apalah ya kan yang enggak magunkan ini kan sangat rentang sekali. Soalnya kan persoalannya kan di pelaporan bertanggung jawaban ya kan. Belum bertanggung jawaban saat digiupati tahun 2018. Nah ini enggak pernah terjadi sebelumnya ya kan. Ini sangat luas tadi saya merasa. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambion TV.